Pemirsa, kabar kurang menyenangkan datang dari mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dino Pati Jalal. Dino mengaku sertifikat rumah milik ibunya dicuri orang dan beralih nama di Badan Pertanahan Nasional. Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional menyebut kasus yang menimpa rumah keluarga Dino karena pelaku memaksukan KTP. Melalui akun Twitternya, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dino Pati Jalal, mengungkap kasus penipuan sertifikat tanah yang menimpa rumah ibunya. Dino mencuit rumah keluarganya telah dijarah oleh komplotan pencuri sertifikat tanah. Sertifikat rumah milik ibunya telah beralih nama di BPN, padahal ibunya tak pernah menjualnya. Menanggapi kasus yang menimpa keluarga Dino, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil menyatakan, polisi telah menangkap pelaku mafia tanah Fredi Kusnandi dan tiga orang lainnya. Menurut BPN, ada kasus penipuan KTP dalam kasus rumah ibu Dino. BPN juga akan melakukan audit internal, baik dalam BPN maupun PPAT, untuk memeriksa apakah ada keterlibatan dalam kasus rumah ibu Dino. Dari segi hukum tanah, administrasi hukum tanah, kelihatannya semuanya oke. Semua persyaratan ada, ada AJB, kemudian ada pengecekan, dicek ke kantor BPN, ada akta jual beli. Sehingga BPN tidak bisa mengetahui bahwa akta jual beli itu adalah orang yang tidak berhak. Karena yang menurut berita yang kita dengar terjadi pemalsuan KTP. Pakar hukum pertanahan Universitas Jayabaya, Udin Basrudin, melihat ada kejanggalan dalam kasus penipuan sertifikat tanah milik ibu Dino. Meski sang mafia tanah yang tertangkap diketahui menggunakan KTP palsu dalam aksinya, namun keberadaan sertifikat asli hingga jatuh ke tangan Fredi harus dipertanyakan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan BPN harus melakukan pemeriksaan internal. Sertifikatnya itu adalah asli yang kemudian dipergunakan dalam konteks perbuatan itu gitu ya, sebetulnya kan berarti, nah siapa yang menyerahkan sertifikat asli tersebut kepada dalam tenapetik mafia tersebut kan gitu ya. Kalau misalkan diserahkan oleh orang yang memang mempunyai kapasitas untuk menyerahkan, sebetulnya kan perlu dipertanyakan gitu. Polisi menangkap tiga orang terkait kasus penipuan tanah rumah ibu Dino Pati Jalal. Ketiga tersangka Arnold Siahaan, Deddy Rusmanto, dan Ferry merupakan komplotan mafia tanah, karena kasus yang sama pernah menjerat ketiganya pada tahun 2019 lalu. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan Lapas Cipinang untuk pemeriksaan. Tim Liputan Hayews melaporkan. Tim Liputan Hayews melaporkan. Tim Lip Wyoming